Intro Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, PC, FS, PEPAR, SPSI Kabupaten Badung Menggelar Kegiatan Bakti Sosial Donor Darah Kegiatan di Gedung Dewan Pimpinan Cabang SPSI Bali ini dalam memberiakan Hari Buruh dan HUD FS PEPAR SPSI ke-47 dan Donor Darah ke-63 Kegiatan bersinergi dengan Unit Donor Darah PMI Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19 guna memenuhi stok darah di Bali Sebanyak 85 peserta berkumpul di Aula Gedung DPC SPSI Bali untuk mengikuti Donor Darah menyebut Hari Buruh Sedunia Para peserta datang dan langsung mendaftarkan diri dan dilakukan pemeriksaan tensi dan hemoglobin Koordinator Tim Sosial Budaya dan Agama PC, FS, PEPAR, SPS, Badung, Wayan Mendiasa mengatakan Donor Darah mendapat respon positif dari jajaran SPPAR Ini terbukti dari kurun waktu 2020, FSPAR SPSI Badung telah mengumpulkan setidaknya 5.655 kantong darah Dan pada hari ini telah terkumpul 84 kantong dari 85 peserta Yang diantaranya 20 kantong golongan A, 24 kantong golongan B, 5 kantong golongan AB, dan 35 kantong golongan O Di dalam COVID-19 ini kita tetap bersemangat berbagi kemanusiaan di dalam menyembahkan darah Melalui PMI Provinsi Bali Yang mana yang sebelumnya di bulan Februari kemarin kita bisa menyembahkan darah sebanyak 5.655 Itu yang bisa kita sembahkan di bulan Februari yang kemarin Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Igusti Bagus Alit Putra menjelaskan Ketersediaan stok darah di Bali saat ini sedang mengalami kekurangan Ditambah pandemi COVID-19 ini membuat kebutuhan darah di Provinsi Bali mengalami peningkatan Setidaknya PMI Bali membutuhkan 120 kantong darah setiap harinya Sehingga PMI Bali mengajak PC FSP PAR SPSI Badung Untuk bersama-sama saling membantu dalam melaksanakan kegiatan sosial Sehingga nantinya mampu mendorong masyarakat mendonorkan darahnya Guna memenuhi stok darah yang diperlukan selama masa pandemi ini Kita memberikan motivasi untuk ikut serta secara bergilir Ikut menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan Dari dorong darah sebarang lelah Apalagi yang generasi dikatakan kerja perusahaan SPSI Bali maupun Badung ini Adalah yang sudah penampu tiga kalinya Dapat perusahaan setiap bulan Di tengah-tengah pandemi COVID-19 kegiatan donor darah tetap berjalan dengan lancar Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker Menjaga jarak fisik dan mencuci tangan sebelum dan setelah donor darah dilaksanakan Kegiatan ini diapresiasi oleh Polda Bali, Kodam Udayana dan Pecalang Desa Setempat Ketua PC FSP Par SPSI Badung Putus Satyawira menambahkan Kegiatan donor darah ini dilaksanakan dengan mengajak seluruh anggota FSP Par SPSI Sekabupaten Badung Sebagai peserta donor merupakan budaya di lingkungan FSP Par Tidak hanya bergulut di dunia pariwisata Para anggota juga diajak aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas Sehingga kami menghimbau reka-reka yang terbiasa melaksanakan kegiatan donor darah Mohon kiranya untuk proaktif Karena PMI di seluruh kabupaten kota khususnya unit donor darah Sangat kekurangan stop darah untuk para pasien yang membutuhkannya Pelaksanaan kegiatan donor darah dalam memeriahkan hari buruh sedunnya ini Diharapkan dapat disosialisasikan ke masyarakat luas Sehingga dapat menumbuhkan aksi saling peduli terhadap sesama manusia Agung Rai, Bali TV